Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konversi bilangan hexadesimal menjadi bilangan oktal Maksudnya bagaimana? Merubah dari bilangan berbasis 16 menjadi bilangan berbasis 8 Langkahnya bagaimana? Yang pertama, bilangan hexadesimal dikonversikan ke desimal terlebih dahulu Selanjutnya baru dikonversikan menjadi bilangan oktal Itu cara yang pertama Atau bisa menggunakan cara yang kedua Bilangan hexadesimal dikonversikan ke binar Selanjutnya baru dikonversikan menjadi bilangan oktal Contohnya seperti apa? Ya, perhatikan di sini 2, 0, E hexadesimal sama dengan berapa oktal Ya, cara yang pertama Dari hexadesimal kita ubah ke desimal terlebih dahulu Caranya bagaimana? Dikalikan dengan bilangan 16 berpangkat Kemudian dijumlahkan dan hasilnya sudah merupakan bilangan desimal Kalau sudah ketemu bilangan desimalnya Selanjutnya ada dibagi 8 Kenapa dibagi 8? Karena dirubah ke oktal Dibagi 8 sampai habis Kemudian diurutkan dari bawah ke atas seperti biasa Sehingga 2, 0, E hexa sama dengan 1, 0, 1, 6, oktal Atau cara yang kedua Bagaimana cara yang kedua? 2, 0, E hexa sama dengan berapa oktal Kita ambil dari belakang E Kemudian 0, kemudian 2 E hexa itu benarnya berapa? 1, 1, 1, 0 0 berarti 0, 0, 0 2 berarti 0, 0, 1, 0 Kemudian kita baca dari bawah ke atas Bilangan binarnya Berarti 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 Biner Begitu ya Nah, sesudah ketemu binar Selanjutnya tinggal merubah ke oktal Bagaimana langkahnya? Kita ambil 3 bit, 3 bit dari belakang 3 bit pertama dari belakang 1, 1, 0 Selanjutnyanya, 0, 1 Selanjutnya, 0, 0, 0 Selanjutnya, 0, 0, 1 Dibaca dari bawah ke atas Sehingga bilangan oktal Dari 2, 0, E Atau 2, 0, E hexa Sama dengan 1, 0, 1, 6 Oktal Jelas sampai disini? Oke, Wassalamualaikum Wr Wb wabarakatuh